Pedang kayu harum, jilip 33 Pada waktu mudanya, John T. bukan tergolong seorang pria yang matuk keranjang atau gila wanita Akan tetapi semenjak dia dilolongi wanita-wanita cantik oleh para penjilatnya, maka hal ini merupakan kesenangan baru yang segera mencengkeramnya Nafsu harus dikekang, kalau dituruti akan menjadi binal seperti kuda liar, dan akan menyeret manusia ke dalam jurang Mula-mula Ang Taijin menerima penyuapan berupa gadis-gadis cantik ini hanya sebagai iseng-iseng belaka Akan tetapi dia lupa bahwa segala maksiat di dunia ini dimulai dengan iseng-iseng seperti juga api Dimulai dengan bunga api yang lama-kelamaan akan menyala menjadi kebakaran besar Iseng-iseng yang semakin lama akan menjadi hobi, akan membuat ketagihan Dan pada waktu itu, Ang Taijin sudah terkenal sebagai seorang yang khas akan wanita cantik Bagi seorang berkedudukan seperti dia, cadangan untuk korbannya tidak pernah surut Para penjilatnya dengan senang hati akan selalu menyediakan cadangan baru Ang Taijin tinggal menunjuk saja kalau melihat wanita cantik dan para penjilat serta kaki tangannya akan berusaha sekuat tenaga, secara halus maupun kasar, untuk mendapatkan wanita cantik itu, baik dia bersuami atau masih gadis Seorang yang sudah menjadi hamba nafsu birahi tidak lagi memiliki perasaan cinta kasih yang murni Rasa cinta kasihnya sudah hambar dan setiap orang wanita yang berhasil didapatkan, dalam waktu 1-2 bulan saja sudah membosankan baginya dan harus diganti yang baru Bagi seorang penghamba nafsu seperti Ang Jonti, wanita tiada lebih hanya sebagai benda yang sesudah dipakai akan membosankan dan perlu diganti yang baru Dalam keadaan seperti itulah Ang Jonti menerima kunjungan sim Laisa dan Biaweng di gedungnya yang sangat megah Pria berusia 40 tahun lebih ini tadinya menerima Laisa dengan kening berkerut, hatinya tidak senang harus bertemu dengan putra kawan sekampung, mengingatkan tidak akan keadaannya dahulu yang miskin dan rendah Akan tetapi begitu melihat Biaweng, kemuraman wajahnya sirna seketika terganti seri dan senyum, kerling mata menyambar penuh gairah karena harusnya akui bahwa selama petualangannya dengan banyak sekali wanita belum pernah dia bertemu dengan seorang yang secantik Biaweng Apalagi kecantikan asli gadis berpakaian sederhana ini tampak menonjol, pakaian yang menutupi bentuk tubuh yang padat dan menyiratkan kehangatan serta kekuatan Aih, kiranya Sim Laisa, hampir aku tidak mengenalmu, Hyante, karena mata Eh, haha, mengapa matamu? Sim Laisa tersenyum sesudah mengangkat kedua tangan memberi hormat Saya tidak lagi dapat melihat, Paman Ang, akan tetapi saya masih ingat akan suara Paman Metus saya menjadi buta karena serangan penyakit, dan karena keadaan saya inilah maka saya sengaja datang menghadap Paman dengan harapan Sudilah Paman mengingat akan hubungan antara Paman dan mendiang orang tuaku, untuk menolong saya Di dalam hatinya Ang Taijin memaki, bukan hanya karena kedatangan orang yang tidak diharapkan dan tak akan mendatangkan keuntungan baginya ini Akan tetapi juga karena sikap pemuda buta ini kepadanya seperti sikap keluarga sekampung, sikap yang sudah terlupa olehnya karena setiap hari semua orang yang berhadapan dengannya bersikap sebagai orang bawahan terhadap atasannya Pemuda buta ini agaknya lupa bahwa dia kini bukan lagi Ang Jonti si sastrawan miskin, akan tetapi Ang Taijin yang terhormat, berkuasa dan kaya raya Akan tetapi, sambil mengerling ke wajah manis Biaweng yang menundukan muka, dia tersenyum dan berkata, suaranya penuh keramahan Sim Hyante, mengapa engkau begini Sungkan? Kita seperti keluarga sendiri, dan setelah sekarang aku menjadi seorang pembesar, tentu saja aku akan membantu engkau dan Eh, siapakah adik ini suaranya terdengar mesra sekali ketika dah menyebut siowoy, menyebut adik padahal Biaweng lebih patut menjadi anaknya Biaweng adalah seorang darah remaja yang belum banyak pengalamannya menghadapi pria dengan akal bulus mereka merayu wanita Akan tetapi perasaan kewanitaannya telah membisikkan bahwa lelaki ini tidaklah sejujur seperti yang hendak diperlihatkannya, maka diam-diam dia merasa tidak suka Akan tetapi dimilai sep, dia dam saja Maaf, Paman Ang, saya lupa memperkenalkan Dia ini adalah siabiaweng, tunangan saya Tun, tunanganmu tanda seru Ang Taijin tidak dapat menahan seruannya karena benar-benar dia merasa kaget dan heran Benar, Paman Dia adalah calon istri saya Ah, Kiong Hi, selamat Sim Hian Te Engkau beruntung sekali mendapatkan seorang calon istri yang begini cantik jelita Lai si akar senyum, hatinya gembira sekali dan dia menoleh ke arah Biaweng sambil berkata Eng Moi, haturkan terima kasih kepada Paman Ang Biaweng menjura kepada pembesar itu dan berkata lirih Saya mengucapkan terima kasih atas pujian Ang Taijin Ahaha, nona muda yang baik Di antara orang sendiri, perlu apa sungkan-sungkan? Nah, Sim Hian Te Aku akan merasa gembira sekali kalau dapat menolong engkau dan adik ini Bantuan apakah yang kau perlukan walaupun mulutnya bicara kepada Lai si akar Akan tetapi pandang mata pembesar itu tak pernah meninggalkan wajah dan tubuh Biaweng yang makin dipandang makin menggeirahkan hatinya dan membangkitkan nafsunya itu Kami berdua hendak memohon pertolongan Paman agar kami berdua dapat membangun rumah tangga di Kota Raja Dan bisa mendapatkan sekedar usaha sebagai penyambung hidup Terutama sekali agar Paman Sudi mewakili kedua orang tua kami yang sudah tidak ada untuk menikahkan kami Ehaha, jadi kalian belum menikah? Jadi, ehaha, belum Belum berhubungan sebagai suami istri Tanya pembesar itu dengan hati girang sekali Meskipun mati jalannya sebagai seorang lelaki yang banyak pengalamannya tentang wanita dapat menduga bahwa Biaweng adalah seorang yang masih gadis Pertanyaan ini membuat wajah Laisa menjadi merah saking malu dan wajah Biaweng merah karena marah Akan tetapi gadis ini tetap menunduk dan diam saja, coba menekan perasaan marahnya Ada pun Laisa lalu menjawab malu Belum, Paman Kami belum menikah Bagus Memang begitulah seharusnya sebagai seorang calon suami yang baik Jangan khawatir, Laisa Aku akan membantu kalian Akanku suruh carikan sebuah rumah yang layak untuk kalian tinggal sebagai suami istri Dan tentang pekerjaan nanti kita pikirkan perlahan-lahan Sekarang lebih baik kalian tinggal dahulu di sini untuk beristirahat sambil menanti didapatkannya rumah Tentu saja bila sudah mendapatkan rumah, baru aku akan mewakili orang tuamu merayakan pernikahan kalian Ah, Paman Ang baik sekali Sudah kusangka Paman akan menolong kami Terima kasih Paman Laisa menjatuhkan diri berlutut Akan tetapi pembesar itu segera membangunkan pemuda buta ini sambil mengerling ke arah Biaweng Biaweng mengangkat mukanya sehingga bertemulah pandang mati mereka Ang Paijin terkejut dan kagum menyaksikan pandang mati yang demikian tajam seperti ujung pedang Demikian indah seperti mati burung hong Sedangkan Biaweng merasa makin yakin hatinya bahwa dibalik segala keramahan dan pelepasan budi pembesar ini terkandung maksud yang hina dan keji terhadap dirinya Tentu saja dia tak menjadi gentar dan saat mengingat betapa pembesar ini merupakan ancaman bagi dirinya Ia tersenyum dingin Orang macam itu mau bisa berbuat apakah terhadap dirinya? Hati Ang Paijin berdebar saking girangnya ketika melihat gadis cantik jelita itu tersenyum Dia menganggap bahwa senyum itu merupakan janji dan kode dari si gadis bahwa dia sudah dapat menangkap hasrat hati si pembesar dan sudah siap melayaninya Dengan hati girang Ang Paijin lalu memanggil pelayan yang tidak ada yang hadir karena maklum bahwa Ang Paijin sedang bicara dengan tamu urusan pribadi Dua orang pelayan wanita segera datang berlari dan Ang Paijin lantas berkata, antarkan Sim Kong Choo dan Sye Syo Chia ke dalam Berikan sebuah kamar tamu untuk Sim Kong Choo dan ajak Sye Syo Chia bermalam di sebuah di antara kamar merah Baik, Taijin, jawab dua orang wanita pelayan itu sambil tersenyum maklum mendengar bahwa gadis cantik itu diberi sebuah kamar merah Di bagian dalam gedung itu terdapat tidak kurang dari sepuluh buah kamar-kamar yang indah dan kecil mungil berwarna merah Di dalam kamar-kamar inilah Ang Taijin menerima wanita-wanita suguhan yang siap untuk melayaninya Karena Ang Taijin adalah seorang pembawasan, maka penghuni kamar-kamar merah ini seringkali berganti orang Hanya ada satu kamar yang besar yang tak pernah berganti penghuni, yaitu kamar Ang Hujin, Nyonya Ang, yang jarang pula menerima kunjungan Ang Taijin, apalagi pada waktu malam Tapi Nyonya Ang sudah kembalakan kebiasaan suaminya, maka tak lagi merasa cemburu atau marah Bahkan menganggap kebiasaan suaminya itu adalah hal biasa bagi seorang pemesar Dengan hati tidak enak namun tabah, dia weng lalu menggandeng tangan Laisa dan mengantarkan pemuda ini sampai ke kamar yang disediakan untuknya Kemudian baru meninggalkan pemuda ini sesudah pelayan meyakinkan hatinya bahwa akan ada seorang pelayan yang khusus disediakan untuk melayani segala keperluan pemuda buta itu Dia pun lalu mengikuti pelayan dan diam-diam diakagum sekali menyaksikan kamar merah yang disediakan untuknya Untuk beberapa hari lamanya, baik Laisa maupun Biaweng mendapatkan pelayanan istimewa sehingga setiap kali mereka bertemu, Laisa tentu memuji-muji kebaikan hati pamannya Akan tetapi diam-diam hati Biaweng tetap tak enak sehingga dia mendesak agar Laisa suka bersama dia keluar saja dari gedung itu dan mencari tempat sendiri Ahaha, mana boleh demikian, moi-moi Paman Ang telah begitu baik terhadap kita Biarlah kita bersabar sampai dia mendapatkan rumah untuk kita Apalah yang dikhawatirkan Biaweng terjadi pada malam kelima semenjak dia tinggal di situ Malam itu selagi dia merebahkan diri di atas depan yang mewah Dengan cilam sutera merah muda, rebah termenung memikirkan nasibnya dan terutama sekali membayangkan wajah Keng Hong Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk orang Ia cepat melompat dengan sigap terbawa oleh reaksi tubuhnya sebagai seorang ahli silat yang selalu bersiap siaga dan was pada lahir batin Akan tetapi dia segera bersikap biasa untuk menyembunyikan kepandainya Sayanya, berjalan perlahan menuju pintu lalu membukakan daun pintu Ia terheran melihat bahwa yang datang adalah Ang Jonti yang berpakaian indah Diikuti oleh empat orang pelayan wanita yang tersenyum-senyum dan masing-masing membawa nampan yang terisi masakan-masakan yang masih panas mengekul dan berbau sedap Taijin mau, apakah? Biaweng bertanya, menindas perasaan dan pura-pura tidak mengerti sungguhpun dari senyum dan pandang Maka pembesar itu dia dapat menduga maksud kedatangan orang ini Akan tetapi Ang Taijin hanya tersenyum saja, bahkan menoleh pada para pelayan dan berkata Cepat atur di atas meja dan segera pergi meninggalkan kami Biarpun suara pembesar itu setengah membentak, yang dibentak tersenyum-senyum dan mengatur makanan di atas meja dalam kamar Kemudian sambil membungkuk-bungkuk dan tertawa-tawa genit mengerling ke arah Biaweng Mereka meninggalkan kamar dan menutup daun pintunya Nah, kini aku baru dapat menjawab pertanyaanmu tadi, Xiaomoy Aku sengaja datang membawa hidangan ini karena aku tahu betapa engkau kesepian Aku merasa kasihan kepadamu, maka aku ingin mengajakmu makan bersama sambil minum arak wangi untuk menghilangkan kesepian dan kekesalan hatimu Marilah duduk, manis, akan kusuguhkan arak untukmu Taijin, hal ini tidak boleh, tidak layak Harap Taijin suka keluar dari kamar ini dan jangan mengganggu ku Bagaimana Taijin boleh memasuki kamarku seperti ini? Aku adalah calon istri Sim Laiso Hehehe, aku tidak akan mengganggumu menjadi istrinya, manis Akan ku nikahkan engkau dengan si buta itu, ehem, tetapi hanya untuk di luarnya saja bukan? Padahal sesungguhnya, ah, kita lebih cocok Dan semenjak aku melihatmu, aku sudah suka sekali kepadamu Aku sudah jatuh cinta kepadamu, Xiaibiaweng yang jelita Engkau akan hidup mewah, apapun yang kau minta akan ku berikan, asal engkau suka melayani aku Marilah pembesar itu mendekat, akan tetapi Xiaibiaweng melangkah mundur Jangan Taijin, aku adalah tunangan Sim Laiso dan diamasi hidup Bagaimana aku sudi berbuat serong? Aku bukanlah perempuan semacam itu Pergilah Taijin sebelum aku kehabisan kesabaranku Ang Taijin tertawa Ih, pakai malu-malu kucing segala Aku pun tahu bahwa kau lebih suka kepadaku daripada pemuda buta yang tak dapat menghargai kecantikanmu dengan matanya Cukup diaweng membentak dan saking marahnya ia menusukan jari-jari tangannya ke permukaan meja Longgok Jari-jari tangan sebanyak lima buah yang kecil mungil itu amblas menusuk meja sampai tembus ke bawahnya Ketika diangkat, tampak lima buah lubang kecil bekas tusukan jari Melihat ini, seketika wajah Ang Taijin menjadi pucat Taijin aku dapat mengusai jari tanganku, akan tetapi kalau kesabaranku hilang dan aku tidak dapat menguasai hatiku Jangan-jangan bukan meja yang kutusuk bolong, melainkan kepala orang Pergilah Ayuh, kiranya engkau pandai silat Hem, tentu saja, Laisak juga seorang ahli silat Baiklah aku tak akan mengganggumu jika engkau tidak suka melayani orang lain karena Laisak masih hidup Akan tetapi katakanlah Nona Biaweng yang manis, andai kata di sana tidak ada Laisak Engkau tentu suka menyambut cinta kasihku Bukan agaknya pembesar ini masih tercengang karena belum pernah ada wanita menolak cintanya Dan agaknya bagi laki-laki ini merupakan suatu hal yang mustahil Kalau ada wanita yang tidak suka menjadi kekasih pembesar Ang Biaweng sudah hampir tak dapat lagi menahan kemarahannya Maka untuk membuat pembesar itu cepat pergi Ia lalu berkata, kalau begitu lain lagi, nah, pergilah dan jangan pernah berani lagi memasuki kamar ini Pembesar itu menghela nafas kemudian pergi meninggalkan kamar Biaweng Setelah pembesar itu pergi, barulah Biaweng teringat akan keselamatan Laisak dan teringat akan ucapan Ang Taijin Dia cepat meniup padam lilin di atas meja, kemudian meloncat keluar melalui jendela kamarnya dan membayangi Ang Taijin yang memasuki ruangan tengah Di ruangan ini Ang Taijin berbicara perlahan dengan seorang laki-laki berhidung bengkok yang agaknya menjadi penasehatnya Biaweng cepat menghampiri, bersembunyi dan mengintai Akan tetapi dia pandai silat dan bayangkan, sekali tusuk dengan jari tangan dia mampu melubangi meja Kalau tusukan itu mengenai kepala, celaka Mana bisa aku memaksa dengan kekerasan terdengar suara pembesar itu penuh penyesalan Kenapa harus mengkhawatirkan dia? Ilmu silat seorang gadis cantik itu saja apa artinya? Malam ini juga akan kupanggil Sin Cheong Go Ho, lima hari mau bertombak sakti Yang menjaga di luar istana untuk mengawal paduka dan kalau perlu menghadapinya Akan tetapi bagaimana agar dia mau? Aku paling tidak suka memperoleh wanita dengan kekerasan Lebih menyenangkan kalau dia menyerahkan diri dengan sukarela dan sukahati Hmm, begini, Taijin, si hidung bengkok itu lalu mendekatkan mulut ke telinga pembesar itu Berbisik-bisik sehingga Biao Weng tidak mampu mendengar apa yang dikatakannya Adapun pembesar itu mengerutkan keningnya Kadang-kadang menggeleng, kadang-kadang cemberut Akan tetapi kemudian mengangguk-angguk dan tersenyum Biao Weng sudah tidak peduli lagi Paling-paling mereka itu sedang mengatur siasat untuk menundukannya Dan hal ini ia anggap remeh karena apapun yang akan mereka lakukan terhadap dirinya Dia tidak perlu khawatir dan merasa yakin akan dapat melindungi dirinya sendiri Akan tetapi ia mengkhawatirkan keadaan Laisa Biarpun pemuda itu juga bukan orang lemah akan tetapi karena sepasang matanya buta Tentu saja tidak dapat menjaga dirinya sendiri dengan baik Ia lalu meloncat pergi tanpa meninggalkan suara Mendatangi kamar Laisa dan mengintai dari atas Ketika ia melihat Laisa sedang tidur pulas dan dalam keadaan selamat Baru ia lega dan kembali ke kamarnya Melihat hidangan-hidangan yang masih panas dan ternyata semua merupakan masakan yang lezat Dia tersenyum, menyambar sumpit dan makan beberapa potong daging dan sayur Dipilih yang enak-enak saja sambil kadang-kadang tersenyum mengenang si kapang taijin Yang dianggapnya seorang badut yang menggelikan dan juga menyebalkan Boleh jadi biaweng seorang gadis gagah perkasa yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Akan tetapi dalam hal pengalaman menghadapi tipu muslihat dan kejahatan hati manusia Ia masih hijau Ia tidak mengira bahwa hati laki-laki yang sudah tergila-gila pada seorang wanita dapat menelurkan perbuatan-perbuatan maksiat yang luar biasa keji Tidak pantang melakukan perbuatan apapun untuk mencapai dorongan nafsu birahinya Setelah kejadian itu, tiga malam berturut-turut biaweng tidak pernah diganggu dan dia sudah merasa lega Mengira ang taijin tentu diori oleh ancamannya Maka dia pun tidak menyatakan sesuatu kepada Lais untuk mencegah terjadinya keributan Akan tetapi pada suatu pagi, di hari keempatnya ia terbangun Ia kaget sekali mendengar jerit tangis wanita disusul tangis melolong-lolong Ia cepat meloncat turun dan tiba-tiba daun pintunya dibuka dari luar oleh pelayan yang biasa melayaninya Pelayan itu pun menangis dan serta-merta menjatuhkan dirinya berlutut sambil menangis Selaka, Sio Chia, selaka, ah, mengerikan sekali Apalah yang terjadi biaweng bertanya, masih tenang Sim Kong Chu, dia, dia membunuh diri di kamarnya Tiba-tiba tubuh biaweng berkelebat dari tempat itu Dan ketika pelayan itu mengangkat muka, gadis itu telah lenyap Cepat sekali biaweng tiba di tempat Lais dan disitu dia melihat pelayan wanita yang biasa melayani Lais menangis di atas lantai Kamar itu penuh orang, ada tiga orang pelayan wanita, dua orang pelayan pria yang dilihat biaweng malam itu Bersama lima orang laki-laki tinggi besar yang memegang tombak Mereka semua memandangnya pada saat dia memasuki kamar Lais Biaweng tidak mempedulikan semua orang, langsung dia berlutut di dekat tubuh Lais yang kini telah menggeleptak tanpa nyawa di atas lantai Tangan kanannya memegang gagang sebatang pedang, pedang milik Lais yang sekarang menembus perutnya sampai ke tunggung Sedangkan tangan kiri pemuda itu mencengkeram sehelai kertas Dengan muka pucat biaweng mendapat kenyataan bahwa pemuda itu benar-benar sudah tewas Dia segera mengambil kertas bertulis dari genggaman tangan kiri Lais, merapikan dan membacanya Surat itu ditujukan kepadanya dan dia mengenal tulisan Lais Engmoy, aku maklum bahwa seorang pemuda yang tak berferharga seperti aku hanya akan menjadi penghalang kebahagiaan hidupmu Seorang gadis sepertimu berhak untuk hidup mulia sebagai seorang putri terhormat Di samping orang yang kau cinta dan yang akan dapat memenuhi segala kebutuhan hidupmu Karena itu, aku mengalah dan lebih baik aku pergi selamanya Selamat tinggal, Sim Lais Ahaha, tuaku biaweng tidak dapat menahan keharuan serta kedukaan hatinya Dia menangis dan memeluki tubuh Lais yang telah menjadi mayat itu Ketika ia menangis dan wajahnya dekat sekali dengan leher pemuda yang telah tewas itu Karena ia merebahkan mukanya di dada Lais Pandang matanya tertarik oleh dua titik menghitam di dekat tenggorokan Ia mengusap air matanya dan mengangkat dagu mayat itu Jelas kini nampak dua titik menghitam sebesar ujung jari tangan Dia menyentuhnya dan jantungnya berdebar penuh ketegangan dan kemarahan Dia kini tahu bahwa pemuda itu bukan tewas oleh pedang Melainkan tewas atau sedikitnya roboh oleh totokan dua buah jari tangan yang mengandung hawa beracun Cepat dia memeriksa luka pada perut yang masih tertancap pedang Tidak terdapat darah pada luka itu Hal ini hanya berarti bahwa pedang itu ditusukan ke perut setelah pemuda ini tewas Karena hatinya masih ragu-ragu Ia membuka surat itu kembali dan membacanya melalui air matanya Membacanya kembali dengan penuh perhatian Sudah dua atau tiga kali dia melihat tulisan tangan Lais dan gaya tulisannya Bentuk huruf-huruf surat ini memang benar seperti tulisan Lais Akan tetapi, tiba-tiba wajahnya berubah Tulisan yang berbunyi di samping orang yang kau cinta dan yang akan dapat memenuhi segala kebutuhan hidupmu sangat menarik perhatiannya Lais sudah mengerti bahwa satu-satunya orang yang dia cinta adalah Keng Hong Dan Keng Hong adalah seorang sebatang kera yang miskin Mengapa Lais menyatakan bahwa orang yang dicintanya dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya? Aduh, Siaomoy, ah, kasihan sekali Lais Ah, bagaimana bisa terjadi malapetaka ini? Ucapan yang keluar dari mulut Ang Taijin yang baru tiba ini mengingatkan Biao Weng akan segala sikap dan ucapan pembesar ini pada saat hendak menggodanya beberapa malam yang lalu Gadis ini menekan kemarahannya dan cepat ia bangkit berdiri, membalikan tubuhnya, kemudian memandang pembesar itu dengan meca basah Akan tetapi sambil mengacungkan surat di tangannya dia cepat bertanya Taijin, aku, aku tidak mengerti, apa maksud tulisannya ini? Siapa yang dia maksudkan dan mengapa dia mengalah? Masa engkau tidak mengerti, Siaomoy? Dia maksudkan aku, dan tentu dia mengalah sebab merasa takkan mampu membahagiakan engkau Maka, sudahlah jangan berduka, Siaomoy, disini ada aku yang Tiba-tiba pembesar itu menghentikan kata-katanya ketika melihat wajah yang cantik itu menjadi beringas Sepasang matu yang indah itu mengeluarkan sinar seperti berapi Bagaimana engkau dapat mengetahui isi suratnya dia uang membentak, suaranya melengking penuh kemarahan meluap-luap Aku, aku sudah membacanya, Ang Taijin yang menjadi gugup menjawab tanpa dia sadari Engkau baru datang, bagaimana bisa membacanya? Surat ini palsu Tentu engkau dan kaki tanganmu yang menulisnya dan Sin Laisak tidak mati karena membunuh diri Akan tetapi mati terbunuh oleh totokan di leharnya Tentu engkau, pembesar Jaihanam berhati palsu dan keji Engkau yang mengatur semuanya ini Keparat sambil berkata demikian Tangan Biaweng bergerak ke depan dan tahu-tahu tangannya telah mencengkeram baju pembesar itu di bagian dadanya Jangan, uh, tolong Laki-laki hidung bengkok yang berdiri di dekat pembesar Ang cepat-cepat menengai dan berkata Nona, bersabarlah dan jangan kurang ajar terhadap Ang Taijin Engkau tukang mengatur siasat yang mencijikan tangan kirinya menyambar dan dia sudah menjambak rambut si hidung bengkok Kemudian dengan kemarahan membakar dada dan kepala, gadis ini menggerakkan kedua tangannya Ruk. Dua buah kepala milik Ang Jonti dan si hidung bengkok bertemu keras sekali, beradu dangi dan ternyata kepala si hidung bengkok lebih keras karena kalau kepala Ang Jonti pecah hingga pembesar yang celaka oleh nafsunya sendiri itu tewas seketika, si hidung bengkok hanya menjadi pening dan matanya menjuling saja Melihat ini, Biaweng lalu mengayun tubuh si hidung bengkok, membantingnya ke atas lantai dan terdengar suara keras ketika kepala si hidung bengkok ini pecah berantakan, berbeda dengan kepala Ang Jonti yang retak-retak saja Perempuan keji Pembunuh Tangkap Teriakan-teriakan ini terdengar ramai dan keadaan di situ menjadi geger Pelayan-pelayan perempuan menjerit dan melarikan diri, adapun lima orang tinggi besar bertombak yang berada di dalam kamar itu, segera menerjang maju dengan tombak mereka Biaweng yang sudah menjadi macu gelap saking duka dan marahnya melihat nasib Lai Sek, cepat melemparkan mayat Tang Tai Jin ke arah lima orang pengeroyuknya Lima orang itu adalah Sin Cheong Go Ho, lima orang pengawal luar istana yang sengaja diundang oleh si hidung bengkok untuk menghadapi Biaweng Akan tetapi sungguh di luar persangkaan mereka bahwa gadis itu memiliki kepandaian sedemikian hebat sehingga gerakannya luar biasa cepatnya dan lima orang pengawal itu tidak sempat lagi mencegah pembunuhan yang dilakukan Biaweng atas diri Ang Tai Jin dan penasihatnya Kini lima orang pengawal itu menjadi marah sekali Melihat gadis itu dengan ganasnya membunuh Ang Tai Jin lalu melemparkan mayatnya pada mereka Salah seorang di antara mereka cepat menerima mayat dengan kedua tangan sedangkan empat orang kawannya segera menerjang Biaweng dengan tombak mereka Sim Tlako, aku akan membalaskan kematianmu Biaweng berseru Sesudah mencabut pedang yang menancap di perut mayat Laisok Gadis ini kemudian mengamuk sambil bercucuran air mata Menghadapi pengeroyokan lima orang Sinsyonggeroho yang sudah mengurungnya Adapun para pelayan sudah menyingkir dengan ketakutan dari kamar itu Pertandingan berlangsung dengan seru di dalam kamar maut itu di mana menggeletak tiga buah mayat Dalam deretan tingkat para pengawal istana tentu saja tingkat pertama diduduki pengawal pribadi rahasia Kemudian para pengawal pribadi kaisar menduduki tingkat kedua Adapun tingkat ketiga diduduki oleh para pengawal dalam istana dan pengawal luar istana Seperti Sinsyonggoho adalah pengawal tingkat empat Mereka ini sudah termasuk ahli-ahli silat kelas tinggi bagi ahli silat umumnya Akan tetapi tentu saja mereka masih kalah jauh bila dibandingkan dengan Biaweng Gadis yang menjadi amat berduka dan marah ini menggerakkan pedang Laisa dengan cepat, ganas dan kuat sekali Sehingga biarpun lima orang pengawal itu mengeroyoknya dengan tombak mereka yang terkenal ampuh Tetap saja dalam belasan jurus Biaweng telah merobohkan tiga orang di antara Sinsyonggoho sehingga jumlah mayat dalam kamar itu bertambah menjadi enam Akan tetapi tiba-tiba keadaan di luar gedung itu menjadi berisik sekali dan ternyata bahwa sepasukan penjaga keamanan telah datang menyerbu Kota Raja menjadi geger pada saat mendengar bahwa ada seorang gadis telah mengamuk di dalam rumah gedung pembesarang Bahkan membunuh pembesarang dan banyak pembantunya Melihat betapa pasukan pengawal menyerbu, Biaweng menjadi semakin marah Akan tetapi suaranya terdengar dingin menyeramkan ketika dia berkata Pulaskanlah hatimu, sim tuaku Nyawamu akan mendapat tebusan banyak sekali nyawa musuh setelah berkata demikian Biaweng menubruk maju dan pedangnya bergerak cepat Merobohkan dua orang sisa sincionggeroho dan mendesak mundur pasukan pengawal yang sudah tiba di depan pintu kamar itu Biaweng maklum bahwa apabila menghadapi pengeroyokan banyak orang Berbahaya sekali kalau dia terus bertahan di dalam kamar yang sempit itu Maka ia menerjang keluar dan di bawah teriakan-teriakan hiruk pikuk serta hujan senjata para pengeroyok Biaweng mengamuk di ruangan tengah yang luas Terjadilah apa yang dikatakan Biaweng kepada mayat sin Laisa sebelum dia pergi meninggalkan kamar maut itu Biaweng mengamuk dengan pedang itu sehingga para pengeroyok yang amat banyak jumlahnya itu roboh seperti rumput di babat Mereka, para penjaga keamanan, berteriak-teriak dan mengurung Tetapi mereka ini seperti sekumpulan laron menerjang api Siapa yang berani mendekati Biaweng tentu roboh di sambar sinar pedang gadis ini Ruang yang luas dan biasanya bersih itu kini menjadi tempat yang menyeramkan Banjir darah di lantai dan di dinding Sedangkan mayat berserakan, bertumpuk, ada yang masih berkelojotan Lebih dari 20 orang banyaknya Melihat betapa pasukan pengeroyok makin banyak Biaweng pun maklum akan bahaya yang mengancam dirinya Pula dia tidak biasa mainkan pedang yang berat Maka dia lalu melolos sabuk sutranya Meninggalkan pedang yang menancap di dada salah seorang pengeroyok Begitu sinar sabuknya yang bergulung-gulung putih mengamuk Para pengeroyok mundur dan menjauh Jangkauan sabuk sutra yang lebih panjang daripada pedang itu Membuat para pengeroyok ngeri Kesempatan ini lalu dipergunakan oleh Biaweng Untuk meloncat dan lari keluar dari gedung Dengan maksud untuk melarikan diri Tidak perlu lagi ia mengamuk Kematian Laisek sudah cukup dibalas Dan kalau terlambat dia tentu akan celaka Tidak mungkin kuat menghadapi pengeroyokan Pasukan keamanan yang amat besar jumlahnya Dan yang semakin banyak berdatangan itu Sabuk sutra di tangan Biaweng memang merupakan senjatanya yang khusus Dan bila tadi ketika memegang pedang Biaweng Dapat diumpamakan seekor harimau marah Sekarang memegang sabuk sutranya dia laksana harimau yang tumbuh sayap Dengan membuka jalan darah ia berhasil keluar Sambil terus mengamuk sampai di luar gedung Dimana telah menanti banyak penjaga keamanan yang terus mengurungnya Namun Biaweng mengamuk terus Sekarang tidak lagi mengamuk untuk melampiaskan kemarahan dan sakit hatinya Karena kematian Laisek Akan tetapi dia mengamuk untuk menyelamatkan diri Sabuk sutra putih itu berubah menjadi sinar putih Bergulung-gulung melindungi tubuhnya Sehingga tak ada satupun senjata para pengeroyoknya yang dapat menyentuhnya Bahkan sekali-kali bila ada pengeroyok yang kurang hati-hati Senjatanya akan terlibat ujung sabuk dan terampas Lalu dilemparkan sampai jauh Para pengeroyok berteriak-teriak saling menganjurkan kawan Dan biarpun mereka tidak mampu merobohkan Biaweng Sedikitnya mereka berhasil mengurung rapat Sehingga sukarlah bagi Biaweng untuk dapat meloloskan diri Mendadak terdengar bentakan nyaring suara wanita Semua mundur Biarkan aku yang menangkap dia Para pengeroyok menengok dan ketika melihat bahwa Yang membenta adalah seorang wanita cantik bersama seorang laki-laki tampan Keduanya menunggang kuda dan sama sekali tidak mereka kenal Para pengeroyok tidak mau ambil peduli Akan tetapi tiba-tiba seorang perwira pengawal luar istana Yang mengenal dua orang ini cepat memberi aba-aba Semua pasukan mundur Aba-aba ini tentu saja ditaati oleh semua pengeroyok Yang menjadi terheran-heran dan segera terbukalah jalan yang lebar Sehingga Biaweng kini berhadapan dengan kedua orang penunggang kuda itu Wajah Biaweng menjadi merah Matanya mengeluarkan sinar berapi Saking marah dan bencinya ketika dia mengenal wanita itu Yang bukan lain adalah BHA Cui Im dan laki-laki itu adalah Siawlek Tujuh orang pengawal rahasia Kaisar mengatur penjagaan secara bergilir Maka terbuka kesempatan bagi Cui Im dan Siawlek di waktu bebas tugas untuk berjalan-jalan Pada pagi hari itu mereka berdua juga sedang bebas tugas Karena itu mereka jalan-jalan di kota raja dengan menunggang kuda Dan kebetulan sekali mereka mendengar berita akan mengamuknya seorang gadis di gedung pembesarang Karena ingin menonjolkan jasa Cepat mereka mendatangi tempat itu Dan ketika mereka melihat bahwa yang mengamuk adalah Biaweng Cui Im terkejut dan cepat menyuruh para pengeroyok mundur Biaweng berdiri dengan sabuk sutera di tangan Maklum bahwa dia sedang berada di dalam cengkeraman bahaya maut Akan tetapi dia tidak menjadi gentar dan mengambil keputusan untuk melawan mati-matian Dan sebenarnya, apa sih arti kematian baginya? Tadinya dia sudah merupakan seorang yang hampir mati Hanya karena kenekatan dan pembelaan Sin Laiso yang mencintanya dan yang mengorbankan matanya Maka dia masih hidup sampai sekarang Dia adalah seorang manusia yang seolah-olah hidup kembali dari kematian Hidup untuk kedua kalinya yang sedianya akan dialuakan untuk membalas Budi Laiso Hidupnya yang pertama telah lenyap dan mati bersama, sama Keng Hong Hidupnya yang kedua pun sekarang tidak ada artinya lagi setelah Laiso mati Mengapa dia takut menghadapi kematian? Hatinya menjadi dingin sekali dan dia menghadapi Cui Im dengan senyum dingin yang membuat Cui Im meremang bulu tengkutnya Melihat bekas semuanya itu dalam keadaan seperti itu Pakainya banyak yang robek dalam pertempuran tadi Rambutnya kusut dan mukanya membayangkan kedukaan besar Melihat mulut yang tersenyum dingin Tiba-tiba Cui Im teringat akan perhubungan antara mereka di waktu kecil Tanpa turun dari kudanya ia berkata Biau Weng, engkau telah terlalu banyak menderita Mengingat hubungan lama, biarlah aku akan mengampunimu asal engkau mau menyerah Aku yang akan mengusahakan agar supaya perkaramu di sini diperiksa dan engkau akan mendapat hukuman ringan Makin dingin senyum Biau Weng ketika bibirnya merekah makin lebar Bhe Cui Im, aku tidak butuh pengampunanmu Dan jika engkau hendak membunuhku, coba majulah Aku tidak pernah dan tidak akan pernah takut kepadamu Perempuan Durhaka, Murtad dan Hianat Kalau aku tidak dapat membunuhmu saat ini Lebih baik aku mati di tanganmu Wajah Cui Im menjadi merah sekali Perempuan rendah yang tidak tahu kebaikan orang Mampuslah Tiba-tiba saja tubuhnya mencelat dari atas kuda dan berubah menjadi sinar merah Karena dalam kemarahannya Cui Im sudah mencabut pedang merahnya Dan sambil meloncat itu, dia menerjang dan menyerang dengan pedangnya Dengan gerakan yang hebat dan luar biasa dasyatnya Silau juga metu Wilaweng menyaksikan gulungan sinar pedang yang menerjangnya itu Kedukan karena kematian Laisa ditambah pertandingan ketika dia dikeroyok membuat tubuhnya lemah dan lemas Akan tetapi semangatnya bangkit ketika ia melihat Cui Im, musuh besar yang membunuh ibunya Biarpun dia maklum bahwa dia bukan tandingan Cui Im yang sekarang memiliki ilmu kepandayan amat tinggi itu Akan tetapi dia tidak gentar dan cepat sabuk sutranya bergerak mengeluarkan suara meledak-ledak ketika dia menyambut terjangan Cui Im Kring Beret Biau Weng terkejut dan cepat melompat ke belakang ketika pertemuan sabuknya dengan sinar merah membuat sabuknya terbabat putus ujungnya Hai hai hik Biau Weng Bersiaplah untuk mampu Cui Im mengejek dan menyerang lagi Pedangnya yang sudah berubah menjadi gulungan sinar merah itu mengeluarkan suara berdesing-desing Tiap kali Biau Weng menangkis, Cui Im sengaja mengerahkan tenaga dan kepandainya sehingga sabuk itu terbabat putus Sampai enam kali sabuknya terbabat putus sehingga panjangnya tinggal satu kaki lagi Ia terpaksa membuang sabuknya itu dan tangan kirinya bergerak melepas senjata rahasia bola-bola putih berduri Akan tetapi Cui Im hanya tertawa, kemudian dengan mudahnya dia membabat dengan pedangnya sambil mendesak Bola-bola itu terpukul runtuh dan sinar pedang merah terus mengejar Biau Weng Melihat datangnya tusukan ke dadanya, Biau Weng berlaku nekat dan hendak mengadu nyawa Biar dia mati asal dia dapat membawa serta nyawa Cui Im Dia sengaja bergerak lambat dan tiba-tiba dia mendoyongkan tubuh ke kiri Mengempit pedang lawan di bawah ketiak kanan dan tangan kirinya mencengkeram ke arah perut Cui Im Meskipun gerakan tiba-tiba ini sangat membahayakan dirinya sendiri Akan tetapi sekali tangannya berhasil mencengkeram perut, tentu perut itu akan pecah Setan Cui Im mendengus kaget Terpaksa dia menjatuhkan tubuh ke kiri, melepaskan gagang pedangnya dan rambutnya menyambar ke depan menotok ke arah leher Biau Weng Gadis ini miringkan tubuh, akan tetapi ujung rambut masih menampar pundaknya, membuat dia terhuyung ke belakang Akan tetapi Biau Weng telah melepaskan kempitan pedang merah dan kini ia menyambar gagang pedang itu Namun pada detik berikutnya, tangannya yang memegang pedang itu ditendang Cui Im dengan kera menendang yang sama sekali tidak disangka-sangkanya Tubuh Biau Weng yang masih terhuyung-huyung itu kehilangan keseimbangan, pedang rampasannya mencelat dan dia pun terguling Sambil tertawa-tawa Cui Im yang berkepandayan luar biasa itu telah menyambar kembali pedangnya, kemudian dengan langkah perlahan dan pedang ditodongkan ia menghampiri Biau Weng yang masih nanar oleh tamparan rambut Cui Im Sinar merah berkelebat cepat sekali, membuat sinar kilat di depan mece Biau Weng yang sukar mengikuti kemana pedang hendak menyerang Gadis ini yang merasa tak mungkin lagi dapat menyelamatkan diri hanya memandang sambil tersenyum dingin penuh ejelkan Pedang merah menusuk ke arah dada Biau Weng secepat kilat Teranggit, air ih Cui Im kaget bukan main karena pedang itu hampir terlepas dari tangannya Cepat dia meloncat ke belakang dan dengan matel, terbelalap dia melihat bahwa yang menangkisnya adalah Keng Hang yang menggunakan pedang kayu harum Dengan sikap tenang namun cepat sekali tangan kiri Keng Hang menyambar tubuh Biau Weng yang setengah pingsan Kemudian sepasang matanya bagaikan dua ujung pedang menembus jantung Cui Im ketika dia memandang wanita itu sambil berkata Cui Im, perempuan sejahat-jahatnya perempuan Tak boleh engkau mengganggu seujung rambut pun dari wanita yang kucinta sepenuh jiwaku Setelah berkata demikian, dengan menggunakan kesempatan selagi semua orang masih terbelalak heran dan terkejut Tubuhnya meloncat tinggi melampaui kepala orang ke atas genteng Memondong tubuh Biau Weng yang sudah pingsan ketika mendengar ucapan Keng Hang tadi Keng Hang, manusia menjemukan Kejar Tangkap Cui Im menggerakkan tangan kirinya dan sinar-sinar merah dari senjata rahasia jarumnya menyambar ke arah tubuh Keng Hang yang masih melayang Tapi dengan menggerakkan tangan kanan yang memegang siang bokiam Hanya dengan angin sambaran pedang ini saja sudah cukup membuat sinar merah jarum-jarum itu lenyap karena jarum-jarumnya runtuh ke bawah Sebelum Cui Im sempat menyerang lagi, Keng Hang telah menghilang di balik wungan istana Kemudian pemuda perkasa ini mengerahkan seluruh ginkangnya berloncatan dari rumah ke rumah sampai berhasil keluar dari kota raja Cui Im meloncat ke atas genteng hendak mengejar, disusul oleh Siaw Lek Tetapi mereka berdua tidak mampu menandingi kecepatan gerakan Keng Hang sehingga jauh sebelum Keng Hang keluar dari kota raja Mereka berdua sudah kehilangan jejaknya Terpaksa Cui Im dan Siaw Lek kembali ke tempat tadi dengan sikap burung Apalagi Cui Im yang menjadi gelisah setelah melihat munculnya Keng Hang yang ia tahu merupakan satu-satunya orang yang berbahaya dan terlalu lihai baginya Baru tangkisan tadi saja sudah membuktikan bahwa Keng Hang benar-benar amat lihai, memiliki sin kang yang tak terlawan, kemudian gerakan Keng Hang ketika melarikan diri juga membuktikan jelas keunggulannya Mulai sekarang kita harus berhati-hati Sebelum manusia itu dapat kubunuh, hidup ini tidak tenteram bagiku Kata Cui Im kepada Siaw Lek yang sudah mendengar dari Cui Im tentang diri murid Sin Ciu Kiamung itu Kenapa khawatir katanya memandang rendah? Dengan kepandayan kita berdua belum tentu kita kalah olehnya Apalagi di sana ada lima orang rekan kita yang berilmu tinggi Fuh! Apakah kau kira manusia macam Paksan Kwe Ong dan yang lain-lain itu akan suka membantu aku? Kalau kita menggunakan akal sehingga Keng Hang dianggap berbahaya untuk istana, tentu saja mereka mau tak mau akan membantu kita menghadapi Keng Hang Kalau kita bertujuh sudah maju mengeroyoknya, biar Keng Hang mempunyai tiga kepala dan enam lengan, masa kita tidak mampu membinasakannya? Ucapan Siaw Lek itu sedikit banyak menghibur hati Cui Im Akan tetapi wanita ini maklum bahwa mulai saat itu, dia tidak akan dapat menikmati makan lezat tidur nyenyak lagi